Halo semua, Mbok lagi membuat menu lengkap ini Lengkap Pertama ini 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang ya Bunga kolnya atau kembang kolnya sudah Mbok potong-potong Langsung tumis bawang putih yang 3 siung tadi Sampai warnanya berubah ke coklatan dan wangi Nah ini sudah mulai coklat ke kuningan Kuning ke coklatan Setelah itu kita masukkan air ya 1,5 liter air atau 1500 ml air Masukkan 1 batang daun bawang 1 buah wortel yang sudah dipotong-potong Dan 1 genggam bunga sedap malam Kalau tidak ada di skip ya bunga sedap malamnya diganti yang lain Biarkan mendidih tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk Biar lebih nendam Jangan lupa tambahkan juga lada bubuk Kira-kira 1,4 sendok teh Kalau ada beri parutan buah pala secukupnya Kira-kira 1,8 buah pala ya Sedikit saja kalau diparut Udah deh diaduk-aduk Kalau sudah mendidih masukkan 500 gram kembang kol yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Tes rasa Kalau sudah cocok rasanya terakhir taburi dengan irisan daun seledri ya Atau boleh juga bawang merah atau bawang putih goreng Nah sayur sob kembang kolnya sudah mateng Kita sisihkan dulu ya Ke menu berikutnya kita lanjut Goreng 5 siung bawang merah yang sudah diiris-iris dengan sedikit minyak Nah ini membuat selipkan ikan asin ya Kalau tidak ada ikan asin Di skip ini Untuk tambahan menu Digoreng bawang merahnya sampai mateng Dibolak-balik ikan asinnya juga sampai mateng Ini membuat pakai ikan asin gabus ya Setelah dicuci bersih ikan gabusnya Direndam dengan air panas Asinnya akan berkurang banyak Nah ini sudah mulai berubah warna kecoklatan Buru-buru dimasukkan tomat 2 buah yang sudah dibelah Agar bawangnya tidak gosong Nah karena tomat mengandung air Jadi resiko gosong bawangnya akan berkurang Kita angkat dulu ikan asinnya Sisihkan ya Lanjut Aduk-aduk sampai tomatnya layu Tambahkan 200 ml air Biarkan mendidih Masukkan 25 buah cabai rawit campur ya Rawit merah dan rawit hijau Biarkan mendidih lagi Dan biarkan tomat dan cabainya empuk Setelah itu Nah ini sudah mulai ya Empuk Matikan kompornya Ketika airnya tersisa sedikit Langsung tuang semuanya ke dalam Lemper Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan kita ulek Nah ini kalau yang suka gula Boleh ditambah sedikit gula ya Ini buat hanya kaldu bubuk saja Ulek sampai halus atau sesuai selera Sudah kita sisihkan dulu Tambah menu ketiga Satu papan tempe potong-potong Sesuai selera ya Kalau yang suka tipis-tipis Kalau yang suka tebal Boleh tebal Nah di tempat mbok Satu papan segini nih Harganya 6.000 rupiah Kita buat bumbunya ya Tuang 200 ml air 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1.4 sendok teh garam Kalau ada ketumbar bubuk Boleh ditambah ya Nah ini saja Buat tambahkan lada bubuk sedikit ya Karena tidak punya ketumbar bubuk Dicelupkan tempenya Kedalam air bumbunya Celupkan sampai merata Biarkan kira-kira 1-2 menit ya Agar rasanya terserap Kedalam poli-poli tempenya Setelah dibalur rata Biarkan 1-2 menit Dan mari kita goreng Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Atau sesuai selera Dibolak-balik Setelah mateng Angkat Dan siap disajikan Tapi kita sisihkan dulu ya Menu terakhir 7 butir telur 1.5 sendok teh kaldu bubuk Dan 1.4 sendok teh lada bubuk Nah ini anak-anak Setiap hari mbok kasih telur Protein hewani Kita kocok sampai tercampur rata Lalu kita goreng Nah di rumah ada 6 orang ya Jadi ini akan bawa goreng Menjadi 6 buah ya Atau 6 telur dadar Goreng bolak-balik Sampai mateng Atau disesuaikan dengan selera Lalu angkat Ini sudah mulai Kuning kecoklatan Tiriskan ya Tiriskan baru Siap disajikan Nah teman-teman Sudah siap Telur tempe goreng Dan sayur sop Serta sambal Juga ikan asin Nah di rumah mbok Menu set Seperti ini Sudah mewah banget Teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa